Menggali sumur ini termasuk salah satu amalan besar Bukan hanya untuk kita ketika hidup Bahkan kepada orang yang meninggal dunia itu Yang paling afudal itu sebaik-baik sedekah itu alirkan air Makanya Nabi ketika ditanya sama seorang sahabat Yaitu sahabat Sa'at Apa sodakoh yang paling afudal untuk ibu saya ya Rasulullah Nabi menjawab Ijri lemak alirkan air Termasuk menggali sumur ini termasuk salah satu amal yang besar Bukankah sahabat Osman pernah diceritakan dalam sirah Membeli air sumurnya seorang Yahudi dan membebaskannya untuk kaum muslimin Dan sumur itu terus memberikan manfaat Makanya kita harus membuka mata lebar-lebar Telinga kita lebar-lebar Mana itu yang Masya Allah ya Mana itu tempat-tempat yang membutuhkan aliran air sumur Nah kita datang Kita gali Karena sesungguhnya menggali sumur itu pahlanya besar Dipakai untuk mandi Dipakai untuk membersihkan dari najis Dipakai untuk wudhu Dipakai untuk mandi junub Masya Allah Apalagi ketika menggali sumur di tengah pondok pesantren Ya Rob Itu gediknya kayak apa pahlanya itu Orang gali sumur untuk santri Santri itu dipakainya apa sih? Dipakainya sholat Dipakai ibadah Dipakai wudhu sehari lima kali Belum mandi junub Belum membersih dari najis Belum membersih dari kotoran Dan setiap air itu disedot Dalam airnya Mengalir untuk ke lingkungan pesantren Maka sebanyak itu pahlanya ngalir kepada kita Walaupun kita sudah terpujur kaku di dalam kubur Nah ini saya sampaikan nih Kepada seluruh para ikhwan Para ikhwati yang sudah ditinggalkan bapak ibunya Dan dalam kondisi berkelapangan harta Siapapun yang berkelapangan harta Dan orang tuanya sudah meninggal dunia Pastikan Kalau kita berkelapangan harta Bangunkan satu sumur, dua sumur, tiga sumur Dan salah satu di antara Pemegang saham sumur-sumur yang kita ber Dan kita gali itu Salah satunya orang tua kita yang telah meninggal dunia Maka akan mengalir pahala tidak dantinya Maka akan mengalir pahala tidak dantinya Sampai jumpa, berikutnya